selamat pagi dan salam olahraga pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4 yaitu gerak dasar menekuk dan meliuk sebelum pembelajaran PCOK pada hari ini kita mulai kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Setelah mengamati, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar 2. Setelah mengamati, peserta didik dapat memperaktikan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak dengan benar ya sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kalian bisa melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu dengan gerakan sederhana yang kamu bisa baik, materi kita pada hari ini adalah gerak dasar menekuk dan meliuk untuk iramanya, nanti kita akan menggunakan ketukan atau hitungan nanti kita akan belajar meliukan badan dan menekuk lutut sebelumnya, buku guru akan memberikan penjelasan bagaimana langkah-langkah contoh gerakan menekuk dan meliuk kalian bisa menyimaknya dalam penjelasan berikut ini disini, buku guru akan memberikan 3 contoh gerakan menekuk dan meliuk yang ke satu adalah meliukan badan ke samping kanan dan kiri dua, menekuk lutut ke depan tiga, meliuk dan memutar untuk selanjutnya adalah contoh meliukan badan ke samping kanan dan kiri untuk langkah-langkahnya bagaimana? ya, untuk langkah-langkahnya adalah satu, berdiri tegak dua, satu tangan kiri berada di depan perut ketiga, satu tangan kanan berada di atas kepala empat, masing-masing tangan diteguk secara bersamaan lima, kemudian ditahan dalam lima hitungan enam, setelah itu lakukan dengan gerakan sebaliknya berikut adalah ilustrasi gambar untuk langkah-langkah gerakannya untuk gerakan ke satu untuk gerakan yang kedua ketiga dan gerakan yang keempat untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak dalam video gerakan meliukan badan ke samping kanan dan kiri berikut ini ya, ini meliukan badan ke samping kiri selanjutnya diukuti dengan meliukan badan ke samping kanan selanjutnya adalah contoh yang kedua menekuk lutut ke depan untuk langkah-langkahnya satu, posisi awal badan tegak kedua tangan dijulurkan di depan dua, kedua tangan diteguk ke arah bawah dan badan dibungkukan tiga, kedua lutut diteguk seiring dengan kedua tangan lurus ke depan empat, kemudian sikap akhir badan kembali tegak tangan berada di samping badan demikian adalah langkah-langkah gerakan menekuk lutut ke depan selanjutnya adalah ilustrasi gambar kalian bisa menyimaknya atau melihat dalam gambar berikut ini untuk gerakan ke satu badan condong ke depan atau dibungkukan gerakan kedua, lutut diteguk gerakan tiga ya, kedua tangan lurus ke bawah gerakan empat, posisi tegak ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat atau menyimak gerakan menekuk lutut ke depan dalam video berikut ini ya, seperti ini gerakannya untuk contoh gerakan ketiga adalah meliuk dan memutar untuk tahapan gerakan meliuknya adalah sebagai berikut 1. sikap awal badan berdiri tegak 2. rentangkan kedua tangan ke depan 3. mulailah memutar badan ke arah yang A. bawah atau membukukan badan B. kiri ke bawah C. kesamping kiri dan kanan D. ke atas atau melintingkan badan E. kanan atas F. kiri atas untuk selanjutnya kalian bisa menyimak gambar ilustrasi gerakan meliuk dan memutar berikut ini gambar pertama adalah A. B. C. D. E. dan F untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak dalam video gerakan berikut ini yaitu meliuk dan memutar ya, untuk sikap awal adalah badan tegak kedua tangan dijulurkan ke depan badan dibungkukan kemudian kedua tangan diputar dari arah kiri menuju ke kanan kemudian kembali lagi ke kiri bagaimana soleh dan soleha untuk pembelajaran pada hari ini yaitu gerak dasar menekuk dan meliuk insya Allah mudah dan bisa dipahami ya baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Gerakan menekuk dan meliuk termasuk gerakan non lokomotor 2. Ada 3 contoh gerakan menekuk dan meliuk yaitu 1. Meliukkan tangan ke samping kiri dan kanan 2. Menekuk lutut dengan kedua tangan dijulurkan 3. Meliuk dan memutar soleh-soleha untuk tugasnya pada hari ini adalah sebagai nilai PH4 silahkan memperhatikan salah satu gerakan menekuk atau meliuk seperti contoh dalam video jangan lupa di video kemudian dikirimkan ke bapak atau ibu guru nah demikianlah pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan materi gerak dasar menekuk dan meliuk jangan lupa tugas prakteknya di kerjakan atau dipraktekkan di rumah ya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin pesan dari bu guru tetap jaga kesehatan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa solat 5 waktu dengan tepat waktu sampai berjumpa lagi dengan bu guru pada pertemuan selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati